Buat kalian, pecinta cafe estetik, wajib banget merapat. Kita punya cafe super homie, yang bikin foto OOTD kalian jadi makin hits. Saatnya kita eksekusi aja yuk, makanan-makanan endul yang ada di cafe ini. Garing di luar, lembut di dalam. Dan dia tuh bukan kari-kari yang banyak rempah-rempah, tau gak sih yang kari kita? Tau yang bau rempah gitu kan? Rempahnya tajem, itu enggak guys. Kayak ada aromanya, tapi tetep softening di mulut, nyaman banget. Dan juga ya, ayamnya nih, paham gak sih? Kayak dibilang empuk banget juga, enggak. Tapi juga enggak keras, jadi kayak kenyal gitu loh. Kayak... Baur lah. Kayak ngelawan gitu, pasti gitu. Setelah gini makan, lihat. Makan sepiring katsu kari, dengan vibe yang homie banget. Aduh, kayak gini, berasa banget betahnya. Guys, makan nasi kari hangat di weekend yang ceria kayak gini, cocok banget nih. Dinikmatin bareng temen atau keluarga kalian guys. Gak ada yang gak suka burger ya kayaknya ya. Tuh, kalian lihat deh. Tau gak namanya apa. Apa ya. Ini namanya Hocic, Hocic cic cic cic. Kita bisa lihat semua kuangkat. Oh, nice! Ini ada apa? Ada nanas. Ada pinepo. Lucu banget. Gurihnya burger ketemu dengan segarannya nanas, jadi sensasi rasa yang menakjukan di mulut. Tahu nggak sih biasanya untuk isiannya itu, kan dia pakai dada yang dipilet, kalau nggak pakai bagian-bagian lagi, pakai paha guys. Crunchy dan crispy banget guys. Iya nggak sih? Biasanya dia pakai, tadi ada ayam, dia pake paha. So, for me, ini smart yang bikin. Yang aku suka lagi biasanya nih, kalau aku makan burger, ada caranya, dia itu dibalik. Misalnya gini, dibalik gitu. Karena biar nggak berantakan. Karena kenapa biasanya itu, burger di atasnya itu lebih kecil, bahunya lebih besar. Sementara kalau ini nggak perlu balik, karena sama-sama misalnya sama, jadi nggak perlu. Jujur, tadi aku udah underestimate ya. Iya, gue pikir juga, ini apa sih kok burger pakai nanas kayak... Kayak aduh, takutnya aneh gitu kan. Ternyata nggak. Lihat, yuk. Dari Cafe Esthetic, kita move on ke resto, dengan berjuta tanaman hias yang super cantik. Dan ada di Bandung nih guys. Di Bandung, kalian bisa menikmati makanan, ditemenin bunga-bunga cantik dan tanaman hias, yang bikin memanjakan mata loh guys. Wow, selain tempat makan yang sejuk dan asri, menu-menu di sini juga terbilang unik loh. Ada ayam di dalam bambu. Kita semua aja yuk. Tuh, lihat dong. Ini namanya ayam betutu dalam bambu. Tuh. Ayam betutu? Tuh. Tuh. Guys, aroma bakaran betutunya menis sedepisan.